selamat datang dan selamat bergabung serta selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bikatra salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak entok teman-teman apa kabar teman-teman dan teman-teman hari ini mudah-mudahan teman-teman dan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya amin teman-teman kali ini kita akan membahas kembali tentu saja masih mengenai ternak entok ya teman-teman beberapa hari yang lalu kembali saya membaca salah satu komentar dari sahabat kita tentunya yang bertanya tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita hanya memiliki modal yang kecil kita harus melakukan ternak pembesaran atau pembibitan nah ini tentu saja merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas apalagi untuk pemula maka jangan sekali-kali menyekip video ini sebelum teman-teman paham bagaimana langkah yang harus kita lakukan ketika kita hanya mempunyai dan memiliki modal yang sedikit tetapi supaya cepat berkembang teman-teman menurut pengalaman saya jika modal yang kita miliki hanya modal yang sedikit maka kita harus mengambil sistem pembibitan karena sistem pembibitan ini bisa kita mulai dari dua indukan satu pejantan tiga indukan satu pejantan empat indukan satu pejantan atau lima indukan satu pejantan dan katakanlah kita akan mengambil jumlah dari yang lima indukan satu pejantan ya biasanya kalau untuk indukan masuk masa produksi itu bisa kita ambil dengan harga 75.000 per ekor jadi kalau kita mau ngambil lima ekor berarti 75 dikali lima ya jadi ketemunya 375 ditambah dengan satu pejantan dan untuk satu pejantan ini biasa kita bisa beli dengan harga 150.000 yang sudah bisa kawin jadi 75.000 dikali lima ya sudah jelas 375 ditambah dengan 150.000 maka ketemunya akan 525 teman-teman nah jadi kalau kita bandingkan untuk pembesaran yang mana ternak pembesaran ini pasti akan kita mulai dari usia 0 atau kita akan beli di usia DOE yang mana harga DOE ataupun anakan entok yang usianya sudah bisa kita ternak yaitu di usia satu minggu itu 12.000 per ekor teman-teman maka jika uang kita hanya 525.000 teman-teman akan kita bagi 12.000 yaitu harga per ekor maka akan ketemu sekitar 43 ekor ya kita hanya akan mendapatkan 43 ekor dan dengan 43 ekor DOE ataupun anakan entok kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan masalah teman-teman jadi peternak pembebitan dengan peternak pembesaran itu jauh berbeda tingkat resikonya teman-teman untuk pembesaran karena yang kita rawat ini adalah anakan atau katakanlah bayi maka tingkat dan resiko kematiannya pasti lebih besar teman-teman karena usia-usia DOE merupakan usia-usia paling rentan terhadap penyakit yang akan membuat DOE ini kemudian akan mati ketika kita tidak bisa mengantisipasinya teman-teman dan kekurangan peternak pembesaran ini teman-teman kita hanya akan melakukan panen dari daging atau bobot yang kita capai teman-teman maka bobot itu sangat menentukan besar kecilnya hasil yang kita dapatkan semakin banyak atau semakin berat bobot dari entok-entok kita maka semakin banyak jumlah uang yang akan kita dapat tetapi sebaliknya jika bobotnya tidak tercapai maka tentu saja kita akan rugi kenapa? karena antara biaya pakan dengan bobot yang kita capai itu tidak sesuai lagi maka ini yang membuat kita tumpur untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pakan sumber pakan entok ingat teman-teman bahwa peternak entok itu ketika kita mengandalkan pakan-pakan dari pabrikan sering kali saya sampaikan keuntungan kita akan sangat tipis sekali apalagi yang kita ternak merupakan sistem dari pembibitan kita hanya akan mengandalkan hasil dari DOC kita maka ketika kita selalu menggunakan pakan pabrikan setiap hari hitung-hitungannya itu kita minus teman-teman meskipun untung tetapi keuntungan itu merupakan keuntungan yang sangat tipis sekali teman-teman maka dari itu teman-teman bolak-paling saya gembar-gembor saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tenak entok kita maka yang harus kita lakukan adalah menguasai manajemen pakan pakan jenis apa yang harus kita berikan pada entok-entok kita yang membuat kita untung tetapi tidak membuat entok kurus dan satu lagi hemat biaya nah tentu saja jawabannya adalah pakan alternatif tetapi saya sampaikan dan saya sarankan sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya jangan mentang-mentang kita mau untung banyak kemudian teman-teman asal-asalan mendapatkan pakan atau sumber pakan alternatif pakan alternatif yang kita berikan harus pakan-pakan alternatif yang sudah jelas kandungan nutrisinya supaya nanti bobot ataupun fisik daripada entok-entok kita itu tidak berubah bisa terjaga bobotnya, bisa terjaga kesehatannya sehingga tetap bisa menghasilkan atau memproduksi telur saya rasa semua peternak pasti bisa hemat bisa hemat biaya pakan itu dengan cara mereka mencari sumber pakan alternatif tetapi yang salah adalah ketika kita atau mereka menggunakan pakan alternatif tetapi tidak disaring terlebih dahulu tidak diseleksi asal seberak, asal cabut, asal dapat sehingga karena sumber pakan alternatifnya asal dapat sampai mereka itu tidak tahu bahwa kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan yang mereka cari ini adalah pakan alternatif yang nutrisinya rendah sehingga sangat beresiko untuk produktivitas indukan entok kita teman-teman jadi boleh hemat tetapi kita harus cermat teman-teman jadi teman-teman dan teman-teman kesimpulan dari pada video ini untuk bisa cepat berkembang dalam budidaya entok atau beternak entok itu sangat-sangat mudah teman-teman tidak perlu khawatir karena beternak entok ini tidak harus menggunakan modal yang banyak baru kita bisa beternak meskipun populasi kita sedikit ya modalnya kecil tetapi jika kita memang sungguh-sungguh dan kita pahami semuanya maka tentu saja dari yang kecil itulah kemudian akan menjadi besar dari keuntungan yang sedikit maka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak teman-teman dan teman-teman semua baik teman-teman dan teman-teman semua saya rasa cukup sampai disini perjumpaan kita kali ini saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat ya khususnya adalah untuk pemula beternak mari beternak supaya hidup kita lebih enak salam beternak salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh